bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada dakwa dunia maya kali ini kami dari biro administrasi dan kesekreterian HMJ analis kesehatan Peltekes Kemenkes Makassar akan membahas mengenai cara menghindari gibah gibah adalah perbuatan dimana kita membicarakan aib atau keburukan orang lain gibah adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan termasuk dalam perbuatan dosa besar bahkan meskipun yang dibicarakan itu sesuai kenyataan gibah tetaplah perbuatan yang zalim dijelaskan dalam surah Al-Fujrat ayat 12 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim yaa ayuha الذina amanu اجتنبوا kathiran minal zanni inna ba'da zanni ismu wala tajassassu wala tajassassu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitham fakarihtumu wattakum inna allaha tawwabur rahim yang artinya hai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan perubah sangka atau kecerigaan karena sebagian dari perubah sangka itu dosa dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengunjinkan satu sama lain adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati maka tentu kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang Quran Surah Al-Fujurat ayat 12 nah ada pun kerugian dari teman-teman yang pertama mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua hatinya menjadi keras tidak ada kebaikan atau keberkahan yang ia peroleh melainkan dosa yang ketiga memicu terjadinya pertingkaian dan pemecahan yang keempat mendekatkan diri kemaksiat yang kelima amat ibadah ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang keenam Allah menjadi murka dan ada pun cara menjauhkan diri dari ghibah yang pertama bergaul dengan orang yang soleh atau soleha yang kedua menjaga lidah dan lisan yang ketiga menanamkan pada diri sendiri bahwa ghibah adalah perbuatan yang tercelah yang keempat intropeksi diri yang kelima memperbanyak berzikir positif atau berhusnum yang keenam menginat kebaikan seseorang yang ketujuh atau yang terakhir memperbanyak ekstifar baik itulah tadi dakwah dunia maya dari kami semoga kita semua bisa menghindari diri dari perbuatan jibah akhirul kalam wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati